Karena kalau ngomong bisnis plan juga nggak bisa dipisahkan gitu ya dari data-data keuangan. Halo Bapak Ibu, jumpa lagi dengan saya Lukas Tiawan. Hari ini saya akan membahas mengenai bagaimana sih membuat bisnis plan hanya dari laporan keuangan. Oke, sebelum saya memulai materi ini jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel Youtube ini karena kami akan secara konsisten memberikan materi-materi seputar bisnis bagi Anda semua. Oke Bapak Ibu, kita masuk ke materi. Yang pertama mungkin kita perlu tahu dulu ya, bisnis plan ini apa sih sebenarnya gitu ya. Jadi biar kita semua tahu, bisnis plan ini adalah satu perencanaan bisnis ya. Jadi sebelum kalian bikin bisnis, kalian perlu nih bikin satu perencanaan bisnis di mana, di dalamnya itu mencakup terkait konsep bisnis ya. Tujuan bisnisnya seperti apa, kemudian target bisnisnya seperti apa, dan tentunya bagaimana sih untuk mencapai target tersebut ya. Jadi macam-macam tuh. Jadi ada yang pakai bisnis kanvas biasanya orang-orang ya. Jadi mereka tuangkan tuh semua ide-ide bisnisnya dalam model bisnis kanvas. Nah itu terserah. Anda bisa bikin apapun itu, dan yang saya mau bahas di sini adalah secara spesifik adalah mengenai keuangannya. Karena kita berbicara terkait laporan keuangan, nah tentu apa sih yang bisa ditarik dari laporan keuangan ini untuk dituangkan ke dalam bisnis plan Anda. Gitu ya. Karena kalau ngomong bisnis plan juga nggak bisa dipisahkan gitu ya dari data-data keuangan. Nah, pertanyaannya adalah apa yang bisa kita tarik dari laporan keuangan untuk dibawa ke bisnis plan? Ya, dan bagaimana sih caranya gitu ya. Yang pertama Anda perlu lakukan adalah Anda perlu melakukan proyeksi penjualan. Ya, jadi Anda perlu melakukan proyeksi penjualan, Bapak Ibu. Ya, jadi misal sekarang bayangkan Anda sedang membuat proyeksi bisnis untuk tahun 2023 misal. Ya, Anda sedang bikin bisnis plan untuk tahun 2023. Tentunya Anda punya tren data dong. Ya, Anda punya tren data dari 2022 sampai dengan bulan ini misalnya. Jadi tiap bulannya Anda punya data. Data tahun 2021 pun Anda juga punya data. Tahun 2020 Anda punya data. Jadi Anda tahu persis tuh, gimana fluktuasi dari bisnis Anda gitu ya. Fluktuasinya seperti apa? Trendnya seperti apa? Event-event yang mungkin boomingnya itu karena apa? Sepinya karena apa? Anda harus meng-capture itu semua dari data laporan keuangan Anda. Ya, jadi kalau Anda punya laporan keuangan, jangan hanya sekedar jadi Anda cuma lihat selesai. Anda perlu menganalisa poin demi poin, event demi event yang ada ya. Kenapa kok bisa naik, kenapa kok bisa turun ya. Jadi Anda bisa tahu tuh, gimana membuat proyeksinya. Ya, kemudian setelah proyeksi penjualan sudah dibuat, berikutnya adalah Anda buatkan anggaran biayanya. Ya, Anda buatkan anggaran biayanya. Ya, jadi secara runtutan ada penjualan, ada biaya. Ya, jadi penjualan harus yang pertama dulu. Kenapa? Karena dia harus jadi goal point-nya. Ya, center goal-nya harus dari penjualan ini. Jadi, kalau Anda tidak tahu penjualan, menarik ke bawahnya susah. Tapi kalau Anda sudah punya data penjualan, target penjualan, Anda mau tarik data turunannya lebih mudah. Ya, begitu Anda sudah punya data penjualan, berikutnya Anda buat proyeksi biaya. Ya, kenapa? Karena dari target penjualan tadi, Anda tentunya bisa menganalisa kebutuhan biaya yang timbul itu seperti apa. Misal, ketika Anda memproyeksikan omset 10M dengan 20M, tentu beda biayanya. Jadi, dari target omset tadi, Anda turunkan ke target biaya. Tentu biaya yang relate dengan omset yang Anda tentukan. Jadi, misal HPP-nya seperti apa. Ngomong HPP berarti nanti kaitannya dengan pembelian, harga-harga produk, harga bahan, dan sebagainya. Kemudian, biaya tenaga kerja misal. Karena kaitannya juga kalau ngomong biaya tenaga kerja juga salah satu unsurnya. Semakin besar omset Anda, juga biaya tenaga kerja biasanya akan mengikuti. Karena dia sifatnya variable. Terutama untuk perusahaan-perusahaan manufaktur. Kemudian, biaya listrik, telpon. Itu biaya-biaya yang Anda sangat mudah bisa tarik trend-nya. Anda mapping semua biaya-biaya yang ada di perusahaan Anda dan Anda sesuaikan. Anda bisa main prosentase. Karena saya yakin perusahaan itu punya trend-nya sendiri-sendiri, jadi Anda coba amati. Biaya ini biasanya berapa persen sih? Biaya gaji biasanya berapa persen sih? Kemudian, HPP biasanya berapa persen? Nah, itu Anda tarik semua. Anda bisa mainkan itu dari prosentase. Trend prosentase di perusahaan Anda. Berikutnya, setelah Anda analisa penjualan, kemudian Anda analisa anggaran biayanya, berikutnya adalah Anda perlu menganggarkan mengenai asetnya. Aset dan kewajibannya. Ngomong aset, misalnya, ketika Anda sudah menentukan target omset, Anda sudah menentukan biaya, ngomong biaya berarti dengan pembeliannya, berarti ngomong aset, Anda perlu tahu memproyeksikan berapa besar sih persediaan yang harus saya spare untuk bisa mencukupi target omset yang sudah ditentukan. Oke? Kemudian, selain persediaan, Anda juga bisa lihat, Anda juga perlu menganalisa terkait kebutuhan fix aset, misalnya. Mesin-mesin produksi, misalnya. Ya, untuk Anda perusahaan manufaktur, ketika Anda sudah menentukan target omset sekian, maka Anda harus memproyeksikan kapasitas produksi. Ya, ketika Anda menentukan kapasitas produksi, itu akan sangat terkait dengan kebutuhan mesin. Ya, kebutuhan mesin yang perlu Anda siapkan berapa besar sih? Nah, itu perlu Anda tuangkan di dalam anggaran aset. Ya, Anda perlu tuangkan itu dalam anggaran aset. Ya, jadi penjualan, biaya, aset. Berikutnya, yang keempat, Anda perlu buatkan proyeksi kasnya. Oke? Anda perlu buatkan proyeksi kasnya. Nah, ini penting, Bapak-Ibu, kenapa kalau kita ngomong bisnis plan segala macam, kalau nggak ada kasnya, nothing. Ya, orang bilang kas is king. Jadi, Anda perlu proyeksikan dari awal. Pertanyaannya, gimana memproyeksikan kas tersebut? Ya, ketika Anda sudah memproyeksikan penjualan biaya aset, sebenarnya secara nggak langsung, Anda sudah memproyeksikan seberapa besar sih pemasukan yang akan Anda terima, gitu ya. Kemudian, seberapa besar sih pengeluaran yang akan Anda lakukan, gitu ya. Hanya saja, ketika Anda membuat proyeksi itu satu tahun, maka proyeksi kas itu Anda harus potong, tuh. Jangan langsung satu tahun, karena itu terlalu bias. Ya, Anda bisa potong, misal, dalam bulanan, misal. Atau kalau mau lebih detail, bisa di mingguan, atau dua mingguan, gitu ya, kalau mau lebih detail. Tapi, idenya adalah Anda buat proyeksi kas itu gini. Misal, Anda punya, ketika Anda penjualan, Anda tentu punya data ini ya, data customer yang biasanya kita kasih piutang, atau tempo, ya. Dari situ Anda bisa proyeksikan, kira-kira dengan penjualan segini ya, dengan asumsi tempo, misal satu bulan. Anda bisa dapat uang ini di bulan keberapa, gitu, atau di hari keberapa. Nah, Anda tentu bisa memproyeksikan ada kas masuk, dong, di situ. Kemudian, Anda bandingkan dengan ketika Anda pembelian, Anda dapat tempo berapa banyak dari supplier Anda. Nah, dari situ Anda bisa memproyeksikan, tuh, cash in, cash out-nya ya. Nah, dari situ Anda bisa tahu, kebutuhan cashku ini kira-kira butuh disupport berapa besar sih, ya. Atau misal, kalau Anda mau menentukan pinjaman bank, pinjaman dari pihak ketiga lah ya, Anda perlu pinjam berapa besar, ya. Seberapa besar perusahaan mampu mencukupi kebutuhan dananya. Nah, itu Anda bisa tahunya dari proyeksi kas. Ya, dan itulah kenapa Anda perlu tentukan dulu penjualan biaya dan aset di awal, karena itu semua akan mempengaruhi cash flow Anda, gitu ya. Dan yang terakhir, dalam membuat bisnis plan yang bisa diambil dari laporan keuangan, adalah Anda perlu buatkan perhitungan ROI, atau return of investment-nya, ya. Jadi, tujuannya supaya apa? Supaya Anda bisa tahu berapa lama sih investasi yang sudah ditanamkan itu bisa balik modal, atau bisa kembali, gitu ya. Karena dari ROI, semua data-data sudah ada di laporan keuangan, ya. Terkait investment dan terkait keuntungan atau pengembalian dananya, semua bisa diambil dari laporan keuangan, gitu ya. Jadi, ada lima hal yang bisa Anda dapatkan dari laporan keuangan untuk mendukung bisnis plan Anda, ya. Jadi, terkait penjualan, terkait biaya, terkait aset, terkait proyeksi kas, dan terkait perhitungan ROI, ya, teman-teman, ya. Jadi, buat teman-teman yang sudah punya laporan keuangan, kalian harus bisa manfaatkan dengan baik data yang kalian punya, ya. Karena data itu adalah aset perusahaan yang kalian miliki, dan Anda bisa pakai itu buat menentukan strategi perusahaan kalian, supaya lebih maju ke depannya, ya. Itu aja dari saya. Thank you sudah melihat video ini. Semoga bisa memberikan insight buat kalian semua, ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton! Selamat menonton!